Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi ide konten Youtube lagi yang mana bisa menghasilkan 45 juta rupiah tiap bulannya hanya dengan tebak lokasi berdasarkan game yang ada. Konten ini banyak diminati Sobat, buktinya bisa menghasilkan 45 juta rupiah tiap bulan gak hanya dari Indo dan ini cocok untuk konten luar negeri. Ya udah Sobat, kita langsung simak aja kontennya. Sobat sekalian, ada sebuah konten Youtube atau channel Youtube namanya itu QuizX. Ini dibuat oleh teman kita dari luar negeri ya, yang subscribernya itu baru aja 2300 ya, 2300-an subscriber. Kalau kita lihat, ini dibuat sekitar 16 Oktober 2022 kemarin. Belum lama ini ya, sekarang Desember, ini Oktober, November, Desember. Sekitar 1 bulan yang lalu, kalau gak 2 bulan yang lalu Sobat nih. Nah, kalau Sobat lihat baik-baik, konten dari teman kita ini hanya membuat sebuah kayak gini nih. Misalkan ya, A ini apa nih ya? Misalkan, Apple tambah pil, jadi apa gitu. Kemudian ada tebak-tebak daerah, nah kalau lokasi ini di mana gitu. Sesederhana ini Sobat, tebak-tebakan game kayak gini. Ternyata, kalau kita lihat di Social Blade, estimasi pendapatannya itu sekitar 208 sampai dengan 3,5 ribu USD. Kalau kita rupiahkan, wah luar biasa ini ya. Kita coba cek kalkulator. Berapa tadi ini ya? Anggap aja kita ambil 3 ribu Sobat. 3 ribu dikali kurs dolar sekarang 15 ribu. Bayangin nih, 45 juta rupiah Sobat. Hanya dengan membuat sebuah konten Youtube yang sesederhana ini. Nah, bukti dari bawah ini laris. Lihat ya, banyak peminatnya. Lihat, dalam 1 hari 18 ribu ditonton. 3 hari yang lalu 44 ribu ditonton. 5 hari yang lalu 31 ribu ditonton. Dan 7 hari yang lalu 18 ribu. Kalau kita lihat, lihat. 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Berarti dia uploadnya setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau kita cek di bagian populer sini. Dalam 1 bulan kemarin, dia bisa menghasilkan 523 ribu kali ditonton. Bayangkan ya. Dalam 1 bulan terakhir. Luar biasa ini Sobat. Bahkan 3 hari terakhir ini sampai 44 ribu nih. Berarti konten seperti ini banyak sekali dimenati. Dan indahnya apa konten seperti ini? Nggak cuma orang Indonesia bisa kita pakai untuk orang-orang luar negeri. Karena apa? Karena di sini kita nggak perlu pakai suara Sobat. Nggak perlu pakai suara kita. Gitu Sobat sekalian ya. Ya udah Sobat, informasinya cukup sederhana. Silahkan Sobat buat aja ini. Dibuatnya gimana? Bisa di kanva atau yang lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton ide bisnis sederhana ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.